Hati suci Aku berikan kasih Kalau itu yang kamu dariku Aku berikan cinta Untuk memahagikan harimu Untuk memahagikan bapa-bapa ini Tengok sebesar, tahu tak? Assalamualaikum Nadra Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Eh Macam pernah jumpa kan? Saya Syuhada kerja dengan Firkan Oh kawan Firkan Apa khabar? Eh masuk Duduk Syuhada Natra Saya nak minta izin Ada apa ini? Pasal Firkan Azmi 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 kenalkan Inilah mak saya Mami Inilah Dr. Azmi yang Muna cita-citakan tu Yang muna minat tu Handsome tau Kenalkanlah talamlah Kan bakal jadi mak betul you Mak Apa khabar mak? Mak Mak sihat Alhamdulillah Mak sihat Syukur kepada Tuhan Sebab dia ketemukan kita balik Sayang Sayang Alamak Kenapa awal sangat Awak panggil Mak 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 Apa ini Mi Yang Mi Mak Bagi tahulah Kenapa ini Muna sayang Sebenarnya Azmi ini Anak Mami Tak payahlah risau Rumah tu memang kosong Tapi Yelah awak sendiri tengok kan Semua kemudahan asas ada kat rumah tu Lagipun saya Saya kurung dia sebab Saya nak dia baca buku-buku yang saya belikan untuk dia tu Tapi aku tak payah risau lah Rumah tu memang Memang dikawal Dia takkan terlepas Tapi Kenapa sexy dia sampai macam tu? Awak ni Risau sangat ni kenapa? Banyak sebab Natrah Antaranya Saya takut kalau dia tak nak maafkan mak saya Ya Apa kena-mena mak awak dengan dia? Saya rasa Awak mesti kenal dengan Kak Mariah Kak Mariah itu mak awak? Lepas ayah Azmi meninggal Mami kahwin dengan ayah Muna Sejak daripada itu Mami dah tak dengar kabar berita dah daripada Azmi Tapi Tapi yalah kan Dengan Tak disangka Dengan puasa Allah Ta'ala Kita tak boleh lawan kan? Tapi kami Makananya Muna Dengan Azmi boleh kahwin lah Muna ada Ya Kalau dah tak ada jodoh itu Buat cara tak ada jodoh Azmi Mami banyak tahu dengar cerita tentang Azmi Yalah Muna banyak cerita Tapi yang Mami tak sangka Azmi yang Muna cerita itu Rupanya Azmi anak Mami Mak Sebenarnya saya tak ada niat pun Nak mainkan perasaan dia, Mak Saya rasa Mak saya itu dah terlanjur Agak keterlaluan Memalukan Encik Firkan dengan kaki tangan yang lain Memang tak adil untuk dia Saya Saya minta maaf bagi pihak Mak saya Mak awak itu saya tak tahu apa masalah dia Benci sangat dengan Mak saya Itu yang pertama Yang kedua Dia pernah Pernah bagi saya cincin Untuk apa? Untuk jadikan saya sebuah kawan dia? Untuk jadikan saya sebuah kawan dia? Assalamualaikum 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 Bagaimana boleh masuk? Mainlah awak tawar saya dekat sini Saya Saya datang sendiri Iaitu pun lepas dapat kebenaran dari Siapa? Siapa yang kerja semua ini? Siapa yang kurung saya dekat sini? Ini? Dia berniat baik Encik Firkan Yelah Siapa? Bagi tahu saya? Bagi tahu saya Natrah Dia tak nak datang Shelley lagi ke? Boleh juga Kalau ada yang Jemput Kalau Natrah nak Tinggal terus kat sini pun tak apa Mana boleh Lagipun Adissa cakap dengan Natrah Tempat itu terlalu sentimental untuk Pakcik Ini Pakcik nak komen sikitlah Rasa macam Formal sangatlah panggil Pakcik itu Habis itu nak panggil apa? Kalau nak panggil ayah Macam Tengok mana sesuai lah Mungkin abang boleh sesuai Kalau nak sayang belum bercinta lagi Hehehe Panggil apa eh? Tak tahulah Natrah pun tak tahulah nak panggil apa Tak ada nak fikir lagi sekarang Nanti-nantilah eh? Haa Okey? Boleh Jumpa nanti eh? Okey Jaga diri baik-baik eh? Haa okey Okey bye Dia dah tak ada cara lain? Sebab dia sayangkan Cik Firkan Dia nak adik dia yang dulu Firkan yang dulu Cik Firkan kena faham Memang saya marah Saya benci Menyampah menyumpah Ya saya tahu Saya tahu Cik Firkan tak salah kalau nak fikir macam tu Tapi Kalau saya pun dekat tempat Cik Firkan Akan fikir macam tu juga Mak Tapi itu Dulu Tapi Alhamdulillah Dengan izin Allah Dengan bantuan semua ni Saya sedar Saya tak lebih daripada menyusahkan orang Dari kecil Saya cuma tahu sakitkan hati Mak Dah besar Dah besar Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau nak kira salah Siapa yang tak menampak salah kan Tapi Cik Firkan sebenarnya beruntung Dapatkan Kakak macam Natrah Dia tak biarkan Cik Firkan terus hanyut Tapi Dia hulukan lagi tali Untuk tarik Cik Firkan ke tepi Kesian lah Kak Saya Dia banyak berkorban untuk saya Saya je yang tak sedar semua tu Awak rasa Dia akan terima saya sebelum Abang silap Abang selalu anggap Yang Natrah perlu dibagi perhatian selama ni Tapi Abang ingat Natrah budak lagi Tapi rupanya dah besar dah Terjadi anak dara dah sekarang Abang Mi Abang Mi minta maaf Natrah Sebab Abang ingat Abang dah buat yang terbaik untuk Natrah Abang Natrah sampai bila-bila Sampai Natrah mati Natrah tak mungkin lupa apa yang Abang dah buat pada kami berdua bang Cuma sekarang ni Natrah minta sikit je Bagi Natrah Masa dan Ruang untuk Natrah buat keputusan Natrah tahu tak Abang tak pernah sayangkan seseorang Melainkan Mak Abang Tapi bila perasaan tu Susahlah Abang nak cakap Mungkin banyak benda yang Abang kena belajar lagi kot pas ni Natrah faham Abang Tapi Natrah bukannya menolak Abang Tak pernah Natrah Tak pernah Natrah Tak pernah Natrah Masa okey Abang terima saja apa keputusan Natrah Dan Abang rasa Abang rasa lebih baik Abang pergi Untuk kebahagian Natrah Untuk kebahagian Natrah Abang Natrah cuma minta sikit je masa Ma Tapi itu bukan yang Baiklah Natrah Abang pergi dulu Di sana Di sana Pukul Nanti Menharapulah Membalas rindu di hati Inna Rabbaka Sari'u Sari'u La'ika Biwa Inna'u La'akur Rahim Buat Girl Suha'u ν Tak suka? Dulu. Sekarang? Rindu. Betul? Firkan rasa seolah-olah Firkan dihidupkan semula. Firkan tak pernah rasa setenang macam ini. Akak tak suka. Kenapa pula Akak tak suka, Dik? Akak. Kenapa Akak diam saja? Akak tak banyak cakap macam dulu. Cakaplah, Kak. Selama ini pun Akak selalu sabar dengan perangai Firkan. Akak selalu cakap, Firkan tak pernah nak ambil peduli pasal perasaan Akak. Atau apa-apa saja pasal Akak. Mungkin ini masanya, Kak. Terima kasih, Dik. Akak kongsi sajalah apa-apa. Akak jangan bebankan lagi diri Akak itu. Sekarang ini, Firkan ada untuk kongsi ga'lah sama semua beban Akak. Dah. Jom kita balik, ya? Kita balik rumah Nenek. Nanti Akak ceritakan semuanya, ya? Mak. Dah tak boleh makan, ya? Sekarang ini, Mak tengok kini dah macam klinik kau sendiri bergerak dah. Balik saja daripada pejabat, tak kena tidur di rumah. Merambu keluar pergi jumpa budak itu. Mak dah cakap ya, Mak takkan terima dia. Mak takkan terima dia sampai bila-bila. Dah bukan pergi mana-mana pun, Mak. Mak pun tahu ke rumah Nenek dia. Dia dah okey. Eh, okey pun okey. Aku peduli apa? Selagi darah perubahan itu mengalir dalam badan dia, saya akan mimpilah. Kita pergi dululah. Dadah! Kau rasa nak pergi mana, kau pergilah. Kalau kau rasa nak terbang tinggi mana pun, terbanglah. Eh? Tapi satu saja Mak nak pesan, Mak tak akan terima dia. Walau apa pun terjadi. Sekalipun, dadah tergulengguleng dekat kaki Mak, Mak tak akan hirang. Tidak. 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 Mak nak tanya. Entahlah, Mak. Susah saya nak cakap. Mungkin... Mungkin ada orang lain kot. Awak pastikah? Tidak. Saya ini dah besar, Mak. Bukannya budak lagi. Tengok cara dia bercakap pun saya dapat gagalah. Seorang doktor... Takkan membuat apa-apa keputusan selagi dia tak buat apa-apa pemeriksaan itu? Ya, itu saya tahulah. Tapi sekarang ini hati dan perasaan bukannya bahan kajian. Ya tak? Apa yang awak cakap itu betul, Mi. Tapi Mak tak nak awak terlampau ikutkan perasaan. Turutkan hati. Mak takut nanti awak yang kecewa. Dia pernah lama kakak. Alhamdulillah. Siapa lagi selain daripada dia yang sesuai dengan Kak pun? Tapi akak tolak. Kak... Dia itu... Lelaki yang jadi... Idaman semua perempuan. Dan akak tolak? Akak ada yang lain? Tak tahulah, Fih. Tapi akak tolak dia bukan sebab akak tak suka dia ataupun... Akak tak hargai dia. Apa? Yang sebenarnya... Akak dah... Dah jumpa apa yang akak nak. Tapi pada diri orang lain. Apa yang akak cari? Akak pun tak pasti sebenarnya. Tapi... Bagi akak... Lelaki itu... Macam puna lengkap. Yalah dia... Dia simpel je, Fih. Lepas tu dia... Pandai lah yang perasaan akak. Perasaan akak semua boleh dengar. Ya. Dan bila akak... Bila akak dengan dia, akak rasa macam... Akak ni... Dia hormat sangat dengan akak. Bagi akak dia... Lain lah daripada yang lain. Siapa dia? Saya... Muna. Muna. Cantik. Orangnya ke? Atau... Namanya? Kombinasi. Yang menjadikan malam ni bertambah berseri. Bertapak cantik. Janganlah. Saya rasa malulah. Seorang saja. Taklah. Saya datang dengan Mummy... Dengan Abang. You? Seorang. Tak payahlah. Saya bukannya datang ke sini nak meyakinkan sesiapa... Yang saya selama ni sentiasa... Solo. Okey? Mi... Mi! Merah! Haa, jangan tangan mandi ni. Tahu lah. Takkan nak. Mi! Haa, nak pinjam telefon secara boleh tak? Nak buat apa? Entahlah. Mummy yang nak guna telefon. Bukan buna! Ambil dah atas menu tu Terima kasih Nah, telefon dia Mami carilah sendiri nombor tu Orang nak tengok TV Ya Allah, Handsome punya hero ni Memang, Munah minat sangat dengan dia Kalau lah Munah jadi teman wanita ni, kan cek Danah, danah, danah Letak balik Hah? Letak Nas? Tak balik lah kat mana wakemak tadi tu Alah, Mami ni Kacau lah awak nak tengok TV Bila yang Munah jadi asistin Mami ni? Haa, ada pulak cakap macam tu Janganlah, Kak. Tua sangat. Jangan main api. Bahaya, Kak. Assalamualaikum. Ya, saya Natra. Hah? Ada apa itu? Oh, iya ke? Boleh? Ya. InsyaAllah. Moga salam. Ada orang nak jumpa Kak Lafieh. Ejen. Siapa? Entah. Tapi dia cakap dia keluarga terdekat abang Mi. Kak tak tahu siapa. Malam ini, malam terakhirlah kau jumpa dia dadah. Kau degil kan? Ini mak kau tahu. Aku yang jaga kau daripada kecil bagi kau makan sampai kau besar panjang macam ini. Bila aku cakap, kau tak nak dengar. Eh, jangan mimpilah kau dapat kahwin dengan keturunan ratu royat tu. Eh! Tak habis-habis nak menyusah hidup aku daripada muda sampai ketua. Tuh. Aku tak tahu siapa kau dengar anak-anak dapat kahwin dengan anak aku dah. Kau siap, dadah. Ini mak tahu tak. Pergi jawab telefon dulu. Dua mak cik kemas. Helo. Ya, saya Syawadah. Ya, saya anak dia. Kenapa? M-mah. Ya Allah. Jangan lupa. Semoga dia ampuni dosa-dosa dia. Firkan pun tak simpan apa-apa dalam hati. Latrah pun. Sebenarnya Latrah tak tahu apa yang berlaku antara Rahmat dengan Makcik Kamaria. Tapi tak apalah Latrah. Tak simpan apa-apa pun. Kesian Syohadar. Dia dah tak ada siapa lagi. Firkan. Tolong tengok-tengokkan dia. Fir. Fir jaga dia macam Fir jaga Kakak. Ya? Lihatlah. Tidak. Dia dah datang. Dia dah datang. Dia dah datang. Dia dah datang. Yang mana? Itu. Yang tengah turun tangga itu. Lainnya dia. Natrah! Kalau Mummy susahkan, Mummy tak kenal dia. Lain. Natrah. Sini. Nasrah. Kenalkan. Inilah Mummy Kak Muna. Mummy inilah Natrah. Cantik tak? Cantik kan? Minta maaf. Makcik. Kak Muna. Maka Mak mentua Muna lah. Eh. Maka Mak mentua Muna lah. Kenal pula Natrah lah ni. Natrah. Makcik. Kenal saya? Mana mungkin Makcik tak kenal awak. Awak ingat tak siapa yang bagi rantai ni dekat awak? Ingat. Opa saya cakap rantai ni Mak Abah Mummy yang bagi. Makcik. Makcik Nurmah ke? Ini Makcik Nurmah? Makcik. Sudah-sudahlah tu. Natrah. Makcik Nurmah ni. Mak Tiri Abah Azmi. Mak kandung Kak Muna. Haa. Macam mana Mak... Saya tak faham. Saya... Saya keliru. Tak apa Nazrah. Tak ada apa yang Natrah nak kena kelirukan. Sebab lepas ni, Nazrah akan faham segala kalanya sayang. Mami. Itu. Abah Azmi dah sampai. Abah. Abah. Abah Mi lah. Tak payahlah. Abang ni tak payah tak payah pulak. Jomlah. Tak payahlah. Abah. Abang ni tak payah tak payah pulak. Janganlah mahu malu. Abah. Abah nak pergi mana? Tak payahlah. Sinilah. Semua dah ada kat sinilah. Mak. Sarang. Abang Mi yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Memang ada masa lah, Abang Mi. Semua ada masa. Saya suka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Datrah. Kalau Datrah nak tahu, ini adalah Abang Mi. dan ini adalah Encik Abang. Ya. Doktor dengan Muna ni related ke? Macam mana? Kenapa? Awak semua ni kenalkah? Oh, kita memang dah lama dah kenal. Jumpa balik pun masa hantar Natrah daftar masuk awak dulu. Natrah? Natrah pun kenalah pakcik ni. Maaf. Kenal. Tapi saya sebenarnya, sebenarnya apa sebenarnya? Saya tak faham. Natrah. Sebenarnya masa awak duduk dengan Opah Utih banyak benda yang dah berubah. Dan banyak juga benda yang dah berlaku. masa itu, masa itu makcik ada juga jenguk Opah Utih banyak kali. Tapi dalam diam, mungkin masa itu awak tak tahu. Dan setelah pakcik meninggal dunia, makcik kahwin dengan dengan bapak Muna. Nak faham? Abang Azmi. Abang Azmi. Tunggu dia, pujuklah. Pujuk? Eh, pujuk apa ni? Natrah, awak tahu kan yang Azmi dah dah cakap hasrat dia. Dan makcik harap awak faham. Awak faham kan maksudnya? Tanah kalau boleh, makcik berusah hati sangat kalau kalau awak boleh terima Azmi dan makcik teringin sangat awak jadi menantu. Tak payah lah, mak. Dia dah tak nak dah. Nak macam mana? Yakah apa yang saya dengar ni? Natrah. Pandai simpan rahsia, ya? Tak cerita dekat Arissa pun. Ah, by the way, sedang ni, Natrah nak fikir-fikir kan? Saya nak beritahu awak abang Mi. Nanti, this handsome man akan jadi your birastiri. Hah? Tak. Tak pernah dengar. Birastiri. Ni dengar, ya? Makcik tahu awak masih muda lagi, Natrah. Dan bagi makcik-makcik rasa tak salah kalau ialah kalau kita kahwin di usia yang muda. Makcik harap awak boleh terima Azmi sebab lepas ni kalau awak nak cari lelaki yang sebaik Azmi ni mungkin susah nak cari tau. Dah lama, tak payahlah paksa-paksa dia. Lagipun ni kan soal hati dan perasaan. Bukannya kita boleh buat main-main kan? Tak apalah, dia pun dah ada orang lain dah sekarang. Tak tahu. Mi? Mi? Abang Mi? Natrah. Pergilah. Jangan jadi macam pakcik ni. Dah tua, baru nak jumpa jodoh. Pergilah. Pergilah. Pergilah, datang dah masuk. Di sana punggung menanti Mengharap bulan membalas rindu di hati Di sini aku berdiri Menunggu penuh dengan kesabaran Tanpa manis madah Janji yang puitis untuk persembahan Hanya ketulusan sekepik hati suci Aku berikan kasih Kalau itu yang kau mahu dariku Aku berikan cinta Untuk memahakan harimu Aku sayang dirimu Abang pulangkan pada orang yang lebih berhak Terima kasih Terima kasih Apa ini Taulah Munah kata hadiah honeymoon kita Tak kisahlah honeymoon di mana-mana, pembang Janji Natra tetap Dengan abang sampai bila-bila Terima kasih Terima kasih Helo Frikan Helo kak Akak di mana ni Kakak tak tahulah kat hutan mana ni Haa 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 Takpelah Kalau macam tu Akak pesan dengan abang-am tu suruh bawa baik-baik sikit Bahaya Haa Haa Yelah Ya 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 Abang 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 Ya Ya Ada dua orang rasa dah memang Sebuah kereta dalam perjalanan ke Bukit Fraser Telah tumpang ke dalam gaul kira jam 5 petang tadi Nguru Haa Haa Pakai teman menjanji Ma scream Kerja Tak Teknik Ya Akako Siapa PenggНе Osir HafNI Amat Her Pat Is Ah When Masa yang dikenal pasti adalah Natrah binti Sufyan dan juga suaminya Azmi bin Hassan Saya Fadila Syarif Berlaporkan daripada Fine TV 3.0 Di sana pungguk menanti Mengharap bulan membalas rindu di hati Di sini aku berdiri Menunggu penuh dengan kesabaran Tanpa manis madah Janji yang puitis terpersembahan Hanya ketulusan sekeping hati suci Aku berikan kasih Kalau itu yang kau mau dariku Aku berikan cinta Aku berikan cinta Terima kasih.